Jemaah, oh jemaah, alhamdulillah, buat jemaah yang baru aja bergabung tema kita pada pagi hari ini adalah doa-doa mustajab yang terlupakan dengan bintang tamu kita Tiffany Kenanga. Nah sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita bersama dengan guru-guru kita, kita saksikan dulu yuk tayangan ya. Terima kasih. 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 Ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih salat sunnah dikasih lagi doa yang panjang. Terima kasih. 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 uang, gak mungkin itu turun dari langit, datang ke rumah kita, langsung segepok uang, gak mungkin, mustahil jadi harus kita ikhtiar kebanyakan kita ini, doa itu setelah mentok, udah ikhtiar kesana kemari, udah susah, akhirnya yaudah lah saya doa aja sama Allah, justru doa itu senjata kita, sebelum kita usaha sebelum ikhtiar, doa, minta kepada Allah, ketika sedang ikhtiar dalam usaha, berdoa kepada Allah lisan ini basahi dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan selesai kita berikhtiar, selesai usaha, tetap meminta dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini kadang-kadang banyak yang gak serius, kata para ulama kita siapa yang tahajudnya, tidak bisa bangun setiap malam, siangnya tidak mampu berpuasa, tandanya anda belum serius, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masya Allah jadi kita mohon kepada Allah, tapi jangan lupa ikhtiar usaha, ikhtiar kita itu usaha kita itu akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa tadi, jadi kita baca doa, tetap harus mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu wa ta'ala, supaya hati ini tergantungnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, tidak kepada yang lain, dan Allah akan mudahkan kita itu semua, tetap dengan ikhtiar, yuk kita baca lagi doanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma, Allahumma, akfini akfini, bihalalika, 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 anharamika, 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 wa agnini, wa agnini, bifadlika, bifadlika, amman, amman, siwaka, 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 masya Allah orang Islam ini kalau selalu menggantungkan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah menyerahkan urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan meng-cover segala kebutuhan kita kita kalau sudah menyerahkan urusan kita kepada pihak yang berwenang, kepada orang yang kita anggap memiliki kekuatan dan kekuasaan, insya Allah kita aman, apalagi kita serahkan kepada zat yang maha memiliki segala-galanya maka tidak ada satu sesuatu yang kita temui dalam kehidupan ini, pasti kecuali Allah, mudahkan apalagi cuma sekedar hutang, berapa sih kita punya hutang, Allah ini maha kaya, segala jagat raya semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, berapa yang kita butuhkan, pasti dikasih yang penting kita yakin, dan satu lagi kata Rasulullah s.a.w. malam ya'jal, selama tidak tergesa-gesa tergesa-gesa itu bagaimana ya Rasul, ditanya oleh para sahabat, kata Rasulullah ketika seorang berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, setelah itu kapan kok gak dikabul-kabulin ya, ditungguin, ditungguin tandanya dia tergesa-gesa, gak boleh, yang terakhir yang sangat penting, jauhkan kita dari makanan, minuman, dan harta yang haram bagaimana Allah akan kabulkan doa dan permintaan kita, kalau setiap hari yang kita konsumsi yang haram na'udzubillah min zalik, wallahu'alam bisawab na'udzubillah min zalik, kalau berbicara tentang hutang itu gak main-main ya Ustaz ya, karena perhitungannya gak hanya ketika kita hidup tapi dibawa sampai mati ya Ustaz ya, Masya Allah, dan juga kita kalau berhutang jangan galak-galak kalau ditagih hutangnya ya kan pas minta baik-baik dan ditagih galak jadi yang ditagih lebih galak iya jangan dong, harus dilembutkan hatinya insya Allah sama Allah SWT Ustaz Maulana, ini Tiffany mau nanya lagi nih katanya nih, boleh silahkan Tiffany Ustaz Maulana, kita kan pasti adalah manusia yang tidak luput dari dosa gitu ya, kita banyak melakukan hal yang kurang baik termasuk menghina orang, Ustaz ada gak sih, ada doa mustajab untuk kita orang yang pernah, untuk orang yang kita hina dan supaya dosa kita yang dulu mungkin pernah menghina orang lain, itu bisa dihapuskan apalagi kalau misalkan kita belum dimaafin nih Ustaz misalkan sama orang yang kita hina terima kasih Ustaz kalau kita belum dimaafin ya, mohon tau sianya saya langsung praktek aja silahkan ijin Ustaz Bani Ustaz Sam dan Tiffany dan Ibu Caca ini saya langsung praktek ini kejadian ini pasti terjadi sekarang, apalagi mendaki kita Ramadan harus diperhatikan ini saya minta kepada semuanya untuk bisa memperhatikan yang pertama karena gini Ramadan akan menolak tiga jenis manusia siapa itu? manusia yang ditolak Ramadan adalah anak yang dirhaka sama orang tua itu gampang kita minta maaf pasti orang tua udah maafin yang kedua istri yang dirhaka sama suami harus minta maaf aman, pasti suami, kan sayang tapi yang paling bahaya adalah ketika orang memutuskan silahat rahmi belum tersambung ini yang harus kita lakukan utamanya ada orang muplis siapa itu orang muplis? orang yang bangkrut habis amal ibadahnya karena perbuatan zolim yang dia lakukan yakni siapa itu? orang yang berbuat zolim pada orang lain yang terzolimi sehingga habis setelah pahalanya diambil oleh orang yang terzolimi itu hati-hati terhadap orang yang terzolimi karena tidak ada satu penghalang antara doanya dengan Allah langsung dijabah makanya oh 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 jangan pernah bersedih hati karena pertolongan Allah pasti akan datang nah ada doanya nih supaya kita terhindar dari bahaya daripada ibaratnya tidak dimaafkan kemudian berkasusnya tidak akhirat habis pahala kita itu nanti itu bahaya banget makanya bukan hanya ramadhan menolak ayo sama-sama sama-sama ikut Allahumma 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 ayyumal mu'minin ayyumal mu'minin sabab tuhu sabab tuhu faja'al zalikalahu faja'al zalikalahu kurbatan kurbatan ilaiya ilaiya yaumal qiyamah yaumal qiyamah ini doa ini kita baca pada saat sebelum kita mendatangi atau kita langsung sadar aku sudah menzolimi ya Allah jangan sampai ini membahayakan karena doa ini bagusnya siapa saja yang diantara saya berbuat zalim terhadapnya orang yang mu'mi yang ku pernah aku inah jadikanlah sekali lagi jadikanlah al itu sebagai sarana supaya dia mendekatkan diri kepada kepada Allah di hari kemudian jadi bukan menjadi sesuatu yang mengancam kita sekali lagi bukan sesuatu yang mengancam kita sehingga membahayakan amal ibadah kita jadi kita mohon kepada Allah supaya Allah berikan kita apa keselamatan baik di dunia maupun di akhirat lewat orang-orang yang tersalimi itu sehingga orang tersalimi itu tidak ada yang rugi pastinya apa dia kadang-kadang begini ketika orang tersalimi justru dia satu bisa tadi pertanyaan sebelum waktu tanya dong usas bisa jadi orang tersalimi itu mendoakan keburukan jadi arusnya mereka justru makin dekat kepada Allah jadi kita doakan mereka supaya dekat kepada Allah sekali lagi kita ulang ya Allahumma Allahumma fa'ayyumal mu'minin fa'ayyumal mu'minin sabab tuhu sabab tuhu faja'al zalika faja'al zalika lahu lahu kurbatan kurbatan ilaiya ilaiya yawmal qiyamah ya Allah siapa saja diantara kami warah-mukmian kuina jadikanlah hal itu sebagai sarana mendekatkan dirinya kepada Allah di hari kemudian amin amin jadi sekali lagi saya tambahkan sedikit karena menyelang bulan suci ramadhan mudah-mudahan kita bisa akrab dengan ramadhan ramadhan datang kepada kita dengan cara apa mendekatkan diri kepada sesama manusia tidak ada sangkutan kita kepada sesama kalau sangkutan utang bisalah minta penangguhan utang tapi kalau orang yang sudah marah sama kita ayo datangi untuk saling maaf memaafkan makanya alhamdulillah rupiah lamin sarana sarana dengan doa ini merubah hati orang yang merubah hati orang yang sudah marah jadi baik merubah hati orang yang dendam jadi jadi memaafkan merubah orang yang dalam artian nanti aku tunggu di hari kemudian itu merubah jadi yang sudah saya ilgaskan jadi mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan bahwa doa itu bisa merubah seorang yang jahat jadi baik sekali lagi seorang yang jahat jadi baik karena ada seorang ibu mempunyai dua orang anak satu anaknya bandel satu anaknya baik justru yang bandel itu yang didoakan yang baik-baik tidak pernah didoakan apa yang terjadi justru yang bandel jadi baik yang baik jadi buruk karena tidak pernah didoakan jadi artinya doa itu menjadi satu kekuatan ya kekuatan kalau ditakdirkan buruk tapi karena berdoa takdir itu berubah bisa-bisa menjadi berubah dan ini kekuatan kita sebagai manusia orang yang tidak bisa hamil karena berdoa terus sama Allah kata Nabi Musa kan dia mandul tapi karena Allah mencet doa terus sama Allah langsung Allah ridho Allah izinkan apapun bisa terjadi ya rahim jazakallah Ustaz Maulana Masya Allah kita kembali lagi duduk di atas ya maaf ya Tiffany gimana udah puas belum bertanyanya puas Alhamdulillah terjap semuanya jadi Tiffany gitu doain orang yang zalim itu dikitar zalim ini supaya dia jadi baik amin Ustaz Syam berbicara tentang doa dan kenikmatan yang Allah Masya Allah berikan kepada kita kalau dicabut satu aja sama Allah itu rasanya kita baru tahu ih ternyata nikmat itu luar biasa ya subhanallah subhanallah gak bisa dibeli pakai materi tapi ternyata ada satu doa doa mustajab yang kadang lupa kita baca padahal kalau doa itu terus kita baca insyaallah seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang Allah titipkan kepada kita tidak akan pernah dicabut itu doa apa Ustaz Syam mohon tahu siah baik Bismillahirrahmanirrahim tapi guruku kembali Ustaz Bani Ustaz Mualana Kak Caca Tiffany serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa judulnya doa mustajab karena ternyata doa-doa ini adalah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi doa selanjutnya adalah Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa min tahawuli afiatik wa fujatini qamatik wa jami'i sakhatik ternyata Rasulullah SAW pernah mengajarkan dalam hadis riwayat muslim Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau berikan waduh kalau hilang kenikmatan daripada Allah yang telah berikan kepada kita banyak sekali orang yang dahulu pandai mensyukuri ni'mat yang sedikit tapi ternyata setelah menjadi orang yang lebih kaya lagi susah mensyukuri sesuatu yang banyak padahal waktu masih susah dulu sedikit aja itu disyukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah udah bisa makan hari ini tapi ternyata diberikan ni'mat yang lebih sama Allah mereka susah untuk bersyukur yang banyak itu mereka mending untuk mensyukuri yang sedikit kemarin waktu belum terlalu kaya namun ternyata menjadi kaya membuatnya lupa untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka yang pertama diminta min zawali ni'matik subhanallah dan yang kedua wa tahawuli afiatik Ya Allah aku berlindung kepadamu daripada berubahnya kesehatan yang telah engkau anugerahkan jadi ada orang diberikan kesehatan sama Allah subhanahu wa ta'ala baru terasa nikmatnya kesehatan itu kalau sudah sakit makanya kata ulama sering-seringlah berkunjung ke rumah sakit mengunjungi orang sakit kecuali sekarang masa pandemi ya namun termasuk sunnah daripada membesuk orang sakit kenapa? ketika kita lihat orang yang sakit kadangkala kita bertambah kesyukuran dalam hati kita terhadap ni'mat kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita gak usah banyak-banyak Allah kasih saryawan saja itu udah berasa banget gitu Allah kasih saryawan saja Allah berasa banget ketika kita diberikan sama Allah subhanahu wa ta'ala sedikit ujir akan berasa di dalam mulut kita padahal selama ini kita gak saryawan gak pernah kita syukur nikmat mulut yang telah Allah berikan kepada kita subhanallah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.w.t menambahkan lagi redaksinya wafuja'ati niqamatik ya Allah aku berlindung kepadamu daripada wajami'i sakhatik ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat yang banyak dan juga Allah memberikan kita kesehatan Allah memberikan kita nikmat namun lupa untuk kita syukuri ternyata rahasia dibalik itu supaya kita jauh lebih bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita baca kembali doanya supaya kita bisa hafal bersama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma inni a'udhu bika a'udhu bika min zawali min zawali ni'amatik ni'amatik wa min tahawuli wa min tahawuli a'afi'atik a'afi'atik wa fujaa'ati wa fujaa'ati niqamatik niqamatik wa jami'i wa jami'i sakhatik ternyata kita membaca doa ini yang diajarkan oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau berikan kepada aku dan daripada berubahnya ni'amat kesehatan itu yang telah engkau anugerahkan daripada siksamu juga yang datang secara tiba-tiba ya Allah dan dari segala murkamu hadis riwayat muslim kadangkala ada yang datang secara tiba-tiba siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mana kita tidak sadari bahwa itu adalah siksaan pernahkah kita tahu bahwasannya ada orang yang diberikan ternyata kelihatan dari lahirnya itu kenikmatan tapi ternyata itu adalah siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillahimin dalik jadi jangan sampai kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita membuat kita menjadi lupa dan lebih jauh kepada Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillahimin dalik baik jamaah islam itu indah habis ini masih banyak lagi nih hal yang akan kita bahas insyaallah dan juga akan ada penampilan ya dari Tiffany Kenanga jadi jangan kemana-mana tetap di islam itu indah jamaah Yeah Oh jamaah Yeah Alhamdulillah